Usai penggeledahan sebuah ruko yang jadi markas judi online di Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat siang garis polisi kini terpasang di lokasi. Warga di sekitar ruko menyebut tak ada aktivitas mencurigakan dari para pegawai yang bekerja di ruko itu. Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan Juru Kamera Andika Hadiat punya liputannya untuk Anda. Lantai 2 dan juga lantai 3 di ruko nomor 39 yang ada di kawasan Grand Galaxy menjadi pusat dalam operasional kantor satelit judi online yang berhasil dicium dan juga digeledah oleh pihak kopolisian. Berada di tengah-tengah kawasan perkantoran yang ada di ruko Grand Galaxy ini menunjukkan bahwa tidak ada hal-hal yang membedakan antara perkantoran ini dengan perkantoran lainnya maupun juga aktivitas yang mencurigakan. Nah untuk mengetahui seperti apa sebenarnya aktivitas sehari-hari dari pegawai yang ada di dalam maupun juga apakah terlihat adanya hal-hal yang mencurigakan kita akan berbincang langsung dengan salah satu warga yang memang beraktivitas tepat di seberah ruko setiap hari-harinya dengan berjualan ataupun juga membuka kafe. Mas Iqbal boleh disampaikan sebenarnya kalau dari Mas Iqbal sendiri sering melihat aktivitas para pegawainya ini seperti apa Mas? Biasanya mereka di luar sini ya mereka bermain Mobile Legends di sini atau game lain dan biasa juga main PS4 di dalam situ Mbak. Ada PS4nya juga ya. Sampai masuk ke dalam tapi pernah ke lantai dua atau lantai tiganya Mas? Tidak saya tidak pernah masuk ke lantai dua atau tiganya. Komunikasi nggak Mas ataupun juga berbincang terkait dengan kerjaan mereka seperti apa? Biasanya hanya berbincang sekedar mereka pesan minuman atau pesan makanan diantara ke sini sudah hanya seperti itu saja. Cuman saya pernah bertanya apakah ini kantor apa ya Mas? Mereka bilang ini kantor admin Mbak. Kantor admin hanya kantor admin biasa yang bekerjanya sehari-hari cuma ya ketik-ketik sesuatu katanya di atas kantornya. Cuman saya nggak tahu itu ternyata kantor judul. Mereka kayaknya mencurigakan apapun yang saya tahu yang berpakaian rapih itu hanya bos mereka yang bisa datang ke sini. Itu saja. Bosnya pernah ngobrol ataupun juga terlihat seperti apa? Bosnya memakai jas rapih bersama istrinya dan mereka membawa mobil sport warna biru. Dibandingkan dengan perkantoran yang kanan kirinya atau depannya ini tidak terlihat adanya perbedaan ataupun juga hal yang mencurigakan? Iya tidak ada hal yang mencurigakan dan tidak ada perbedaan hanya kantor biasa saja. Mas Iqbal untuk waktu dan informasinya dan kalau kita melihat juga ini adalah tanda garis polisi yang memperlihatkan bahwa memang pihak polisian masih terus mendalami dan juga menggali informasi untuk kemudian bisa mengusutun tas terkait dengan penemuan ataupun juga penggeledahan kantor satelit judi online. Dan diketahui dari hasil operasi kantor satelit ini sendiri setidaknya ada 4.000 situs judi online yang telah ter-input dan dengan rincian 3.000 situs judi online diblokir dan 1.000 situs dibina agar tidak diblokir oleh kantor satelit. Jadi Adriksi Valencia, Andika Ahadiyat, Kompas TV, Bekasi, Coba Barat.